Pagi guys, jumpa lagi dengan kita berdua, istri Sefoni, di channel Ica Ica TV Jadi pagi ini kita lagi di SPBU, nungguin teman-teman yang lain Ya karena kita gak berdua aja, kita mau naik gunung Talang Udah lama gak naik gunung ya Udah lama gak naik gunung Udah sekian lama ngaspal terus, udah lama gak naik gunung Sekarang pengen ngulang lagi, gak tau fisik masih sanggup atau enggak Cuman ya kita lihat lagi nanti Tapi sebenarnya ini kan gunungnya gak terlalu tinggi juga ya Ya ini gak terlalu tinggi sih, kalau teman-teman tau gunung Talangnya tinggi Paling perjalanan ke puncak cuma 3 jam sih Berapa MDPL ya, lupa ya Nanti kita tulis deh berapa MDPLnya Kayaknya 2.500an gitu ya Ya gitu lah pokoknya Dan sekarang kita masih nungguin teman-teman yang lain Habis itu kita langsung cus jalan ke arah pos pertamanya Oke, kita tungguin teman-teman yang lain Lalu setelah itu kita lanjut Cacatan Setelah semua pasukan berkumpul, kami pun lanjut ke arah gunung Talang Oh iya, saat kami lagi ini, waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi Jadi keadaan masih gelap bulita Biasanya jalur pendakian gunung Talang yang mengguler adalah via Ayia Batumbu Sekarang kita mau coba jalur yang baru dibuka Yaitu jalur via Bukidule Untuk menuju ke sana, kita mengambil jalur yang mirip dengan jalan ke Danau Talang dulu Teman-teman udah nonton belum videonya? Kalau belum, klik link di sudut kanan atas ya Wah, matahari sudah mulai muncul nih Cakep ya teman-teman Nah, kita belok di sini ya Kalau ke Danau Talang, kita belok kiri di situ tuh Sekarang kita jalan terus Lalu kita belok kiri sebelum gerbang panorama datang kembar Nah, dari sini kita terus aja ikutin jalan Ayo, siapa yang tahu Pemandangan yang kita lihat sekarang ini Danau di atas atau danau di bawah Nah, kita belok kiri di sini teman-teman Dari sini jalannya nanjak terus dan cukup menjal Jadi harus hati-hati ya Oke, jadi ini kita lagi di pos satunya Kondisinya sih begini Ada parkiran motor juga Nah Lalu Ini Kita mau rencana Biar menghemat waktu Kita sampai pos 2 Kita Pakai ojek dulu Jadi Biar gak terlalu lama sih Sebenarnya cuma 2,5 kg Kita bisa jalan kaki kalau mau Jalannya jalan beton gitu Tapi Ya biar menghemat kita naik ojek dulu Ini Halo Kevin Nih, nih, nih Tim kita Andre Halo, halo, halo Info bang Untuk ojeknya berapa? Untuk ojek Bayar ojeknya Untuk ojek Satu perjalanan 20 ribu Sekali berjalan 20 ribu dari pos 1 ke pos 2 Nanti kalau mau pulang juga bisa Sama Sama 20 ribu Tapi kalau teman-teman mau jalan Ya kondisi jalannya kayak gini sih bisa aja Sekitar 2,5 kg Oke Ready? Ready Siap, siap, siap Nah Di rumah ada gak? Nah Teman-teman Jangan samain pengalaman naik ojek disini Dengan ini di kota ya Perjalanannya sangat menantang Serasa naik roller coaster Jangan samain Jangan samain Jangan samain Jangan samain kayaknya ini doang udah-udah adventure ya sampai di mana? aduh ini dekat di bawah kan kemas duanya masih di atas dekat lagi oke, kita jalan lagi lumayan perjalanannya naik motornya begitulah oke, kita naik lagi ke atas jadi ini pos 2 nya disini dan kita udah bisa lihat di bawah sih oke oke let's go oke abang-abang dan kakak semua perjalanan kita menuju cadas kurang lebih 2,1 kilo untuk rutenya safety lah buat yang pemula ada banyak pegangan dan nanti ada beberapa titik sumber air bisa diminum terus perjalanan kita gak usah terlalu dipaksa kalau capek kita sirat dulu bentar oke oke, sip silahkan 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 ini ini kita ketemu kebun markisa ini markisanya belum matang memang daerah sini terkenal juga sih dengan apa banyak yang jualan markisa oke karena memang mengaruh kemarin kurang tidur juga padahal baru sebentar banget dan memang sudah lama gak olahraga sudah lama gak ada gunung saya lambaikan tangan pada kamera selanjutnya nanti kamera akan dipegang oleh saya ya karena tadi sebenarnya waktu mau jalan ke sini sudah terasa gak ngedrop cuman dicoba paksain jalan ya ternyata emang gak bisa ini dia tangan udah mulai terasa kesemutan sih jadi saya balik lagi ke pos 1 sambil menunggu mereka pening jalan terus ayo oke saya gak cacar tarui cacar tarui oke bye oke nah jadi di sini karena ini cukup laki terus dikasih pegangan kayak gini temen-temen oke semakin ke atas jalannya semakin laki tapi untungnya ada pegangan kayak gini temen-temen jadi safety kita naik selamat menunggu terima kasih Nah kita nemu satu mata air disini, kita mau coba minum. Seger banget, mantap. Slipp! Nah ini ada lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman airnya kurang, bisa isi ulang disitu. Dan ini tuh ya dari tadi, jalannya agak sedikit becek. Tapi untungnya udah dikasih beberapa dahan kayu, sehingga kita masih bisa jalan. Nah kayak yang di depan itu masih sedikit becek juga. Nah sampai disini ekosistemnya kayaknya udah berubah nih teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak pohon yang tinggi-tinggi, tapi udah yang lebih rendah. Dan mataharinya udah mulai bersinar. Jadi sudah tidak terlalu dingin lagi. Ini teman-teman pada foto-foto. Wih, keren kok. Wow, keren banget teman-teman. Kayak apa ya? Aduh, namanya apa ya? Ada sapana. Dibilang sapana enggak, tapi masih ada hijau-hijaunya. Wah, keren banget. Sejauh mata memandang, hijau-hijau. Keren banget pemandangannya. Salah jalan. Hah? Oh? Aduh. 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 Muter kita. Seharusnya bisa lewat sini kan? Situ tuh. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Hah? Oh? Dan semakin udah mendekati puncak, lebih berangin teman-teman. Tapi anginnya tuh dingin. Dan ini kita di kaki gunungnya. Disitu cadas. Daerah cadas. Terus yang hutan mati itu yang di sini teman-teman. Ini terlalu jauh ya. Kalau lihat dari mata langsung, itu kelihatan kok pohon-pohonnya itu yang udah kering kerontang. Nah, makanya mungkin dinamakan hutan mati. Nah, di sini adalah area. Spot untuk foto-foto nih. Teman-teman pada foto-foto di sini. Soalnya keren banget. Luas gitu. Mau foto loncat, mau foto bagaimana. Bebas. Jadi sembari nunggu teman-teman yang berfoto di dekat situ. Area camping sana. Mau nggak mau kita tunggu di sini. Tapi ya, rada panas. Jadi apapun diupayakan untuk menutupi supaya nggak kosong. Teman-teman juga pada keluran di sini. Gak sabar, nanti lagi kita bakal sabar pucat. Nah ya. Sipang obrol. 당g nosturuhan. Maka bunga edelweiss jadi sepanjang jalan tadi itu kita dari situ udah ketemu banyak edelweiss tapi kebanyakan belum berbunga teman-teman hebat ya di sepanjang perjalanan itu banyak banget edelweissnya so mari kita lanjut lagi oke sepertinya perjalanan ke atas itu akan penuh batu-batu seperti ini dan ini tuh terus menanjak jadi kita perlu hati-hati dan yang paling penting pegangan kalau enggak nanti bisa slip dan jatuh dan pasti banyak luka luka karena banyak batu teman-teman oke ini belum puncaknya kalau di puncaknya kita bisa lihat tiga danau sekarang ini masih oke kita kelihatannya cuma dua danau aduh yang ini dan yang itu teman-teman nanti di atas kita bakal lihat tiga danau masih cakep banget oke kita lanjut lagi ya teman-teman itu teman-teman itu teman-teman itu teman-teman bisa lihat disitu itu ada belerangnya dari sini udah kecium sih bawa belerangnya Oke, kita lanjut lagi ya Nah, sekarang Kita memasuki Kawasan Hutan mati Kenapa namanya hutan mati? Kayaknya Kalau dilihat dari keadaannya Karena Banyak pohon Tapi Cuma tinggal dahannya aja Enggak ada daunnya Nah, kita udah Hampir selesai melewati Si hutan mati yang ini tadi Terus kita akan Lanjut Menuju Puncak yang itu Trailnya masih seperti ini Kerikil dan berpasir Jadi harus super Hati-hati Dan ya menanjak Oke Semakin menuju Ke puncak Jalanannya Lebih menyempit Seperti ini Jadi Bener-bener harus dipastiin banget Pijakannya Jangan sampai salah Dan disini Bawu belerangnya udah Kental banget Dan ditambah Kita udah Kayaknya udah hampir Sengah 12 ya Jadi rada panas Jadi bebannya bertambah Dua kali lipat Tapi tetap semangat Cacataroy Semangat-semangat Semangat turun Semangat naik juga Semangat-semangat Mau naik lagi Oke Semangat-semangat Telefonis Sedikit lagi sampai ke situ Ambil nafas dulu Karena dia Nanjak terus Teman-teman Dan Harus atur nafas Let's go Oke Gini Yes Sedikit lagi Teman-teman bisa lihat Bendera di situ Let's go Let's go Let's go And Sampai di Talang 2597 MDPL Yeay Wow Viewnya Ini view Kota Terus ada view bukit juga Dan nanti kita akan lihat view yang 3 danau Yang saya bilang tadi ya teman-teman Oke sekarang kita mau makan siang dulu Karena udah jam 12 Oke teman-teman kita lagi istirahat Makan paling bentar lagi Kita jalan turun lagi Ini teman-teman Lagi pada istirahat juga Ini ada rendang Oke jadi kita bisa clear Lihat pemandangan 3 danau yang tadi Yang paling dekat sini ini Danau Talang Terus yang disitu Ini danau atas dan disini danau bawah Keren banget ya Terus yang ini Pemandangan kota Alahan Panjang Oke guys kita udah sampai di puncat Gunung Talang yang ini Mana teman-teman yang lain Bagaimana perasaannya Satu-satu dong Abang Pokarisuat Gimana perasaannya Ini ya abang T-rex Tidak sering Sombong ya Sombong ya C-meme gimana Happy banget Mantap Kau Andre Luar biasa Cukup menantang Yes Kau Daniel Hange Panas Nah itu Father and Son Bersambung Pemenang Oke jadi kita udah sampai di pos yang pertama tadi, lagi makan kerupuk sate. Sore-sore sekarang kita mau tanya-tanya sedikit sama teman-teman yang mendaki tadi, gimana sih kesan dan pesannya kita mulai dari yang pertama. Ko Daniel, gimana nih pesan-pesannya? Enak. Apa ini aku rumput sate nya? Oh, ke situ-situ ya? Tadi kesan-pesannya mantap, pandangannya bagus. Ada yang lupa tadi, ada gunung kerinci ternyata nampak tadi, harusnya ada kelihatan. Anjur si meme. Sebagai newbie, di bidang trail, di bidang pergubungan, sebenernya sampai cadas itu masih oke sih, jalannya masih datar. Menanjak itu kayaknya butuh, mungkin sepatu saya agak salah, sepatu running. Karena newbie nih ceritanya gitu kan, jadi waktu turun itu agak susah lah, ngesot. Kita susah ngesot. Abang Adi? Awalnya saya senang sekali. Awalnya saya coba-coba, tapi kok enak? Saya coba-coba lagi semakin enak. Terus lihat tracknya cadas, maksudnya memang tracknya menuju cadas, bukan tracknya cadas. Kesannya amazing nih, amazing. Bye. Lanjut, fotografer kita nih. Pesan dan kesan. Jujur, pertama kali naik mendaki gunung, yang real ya. Biasanya mendaki gunung masih naik motor, naik mobil. Terus, kalau dibilang vibe-nya, pas dicadas itu sih vibe-nya mirip ya. Setengah New Zealand lah kalau saya bilang. Itu bagus sih. Jadi kalau teman-teman mau ngerasain pengalaman mungkin pergi New Zealand, setengahnya udah dapat dari sana. Itu cukup oke. Terus juga udara juga dingin, kering. Mirip juga sih udara-udara di luar. Dan kalau bicara track, kalau saya sih kasih dari skala 1 sampai 10 sih 7,5 gitu ya. Yang lumayan menantang, waktu menuju ke hutan mati, itu ada sedikit tracking yang batu-batu besar. Jadi batu-batu besar kalau kita mendaki ini penting banget karena tempat kita pinjakan gitu teman-teman. Jadi tadi tuh ada tracking yang isinya tuh tanah semua, tanah-tanah debu lah gitu ya. Jadi di sana tempat terpijak gak susah. Jadi harus gunain ini ya, akar-akar tanaman, pegangan gitu. Sama kalau better, kalau newbie mungkin bawa tongkat sih penting banget gitu ya. Dan pergi kalau bisa jangan sendiri sama teman gitu yang udah tahu ini juga. Secara untuk jalan sih gak susah ya gitu. Pas di hutan juga tadi awal masuk, gak terlalu ini, gak terlalu susah. Ya cukup oke sih gitu teman-teman. Dan kalau tadi di rundown sih, katanya cepat ya. Ternyata udah naik project ke atas tetap lama juga gitu. Ya bagi yang newbie sih, ini ya boleh mungkin sebelum ke mendaki mungkin coba latihan fisik dulu. Running-running dulu gitu, biar di atas gak kaget. Kasian juga temannya nunggu lama nanti kalau misalkan ini ya. Ya sekian dari saya ya reviewnya. Thank you. Next. Nah ini father and son nih tadi nih. Sekali dua. Sekali dua. Bonding time. Pertama kalinya naik gunung. Review saya wajib dicoba. Pemandangan tidak mengecewakan, alamnya indah, rancak banah, trekkingnya medium. Jadi bagi teman-teman pemula, wajib mencoba. Cuma tambahan sedikit bagi saya adalah, mohon jaga kebersihan. Kita sama-sama menikmati alam, tolong sampah-sampahnya dibawa pulang kembali gitu. Jangan tinggalkan di puncak. Wajib coba. Tidak coba, nyesal. Mantap. Mantap. Dari Kevin ada gak? Gak ada. Oke selanjutnya, Bang T-Rex. Bang T-Rex, boleh dong pesan dan kesannya selamat pendatian hari ini. Pesannya buat yang pemula, itu alangkah baiknya latihan dulu. Supaya tidak ada cedera pada pendatian nanti. Dan untuk hari ini. Kesannya untuk yang ini. Oke lah, buat kesannya yang pemula, teman-teman di rumah. Agak baru nge-nge-nge-nge-nge-saya, kayak kamu. Lumayan lah, lumayan buat gitu. Gak banyak ngeluh ya? Iya, gak banyak. Kecuali saya ya. Abang takit lagi. Jadi besong-besong ini, kalau misalnya kita konteksi Bang T-Rex lagi, kira-kira diterima gak ya? Terima dong. Sampai ketemu di gunung selanjutnya. Oke. Kita minta satu lagi reviewer dari yang gak naik. Mentang-mentang. Tapi ya, saya gak nyesel sih. Karena bagi saya, keputusan saya gak naik tadi, itu keputusan yang tepat. Karena memang ternyata begitu saya balik, saya balik sendiri ke posko 1. Sampai di posko 1, saya langsung demam. Ya, kayaknya memang karena faktor tadi malam kurang tidur. Lalu tadi pagi itu, waktu kita riding kan, cuacanya sangat dingin ya. Teman-teman tau lah ya, daerah si Tenjolawi dan alahan panjang itu. Bikin tubuh saya tadi agak shock lah mungkin. Jadi, begitu sampai di pos 1, kira-kira memang saya langsung demam. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat. Walaupun sebenarnya tadi saya bilang sama Foni, mungkin saya kalau balik, saya langsung pulang aja dulu deh. Foni nanti nebeng sama mobil teman-teman yang lain. Tapi karena demam begitu, saya juga ragu mau riding sendiri ya. Kira-kira saya tungguin aja. Dan puji Tuhan ya sih, sekarang sudah much better lah. Dan ya memang kalau kita mau mendaki ya, harus tahu kemampuan diri, harus tahu kondisi tubuh. Jangan dipaksain. Karena kalau kita paksain, kalau misalnya tadi saya paksain ya, kasihan teman-teman yang lain bakal nungguin atau gimana-gimana kan. So, keputusan yang tepat, saya nggak nyesel, saya nggak naik. Dan bakal masih ada kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, kita mau wawancara sedikit sama teman-teman Pogdarwis dari daerah sini. Kita langsung kenalan aja yuk. Dengan bang siapa bang? Pak Malin. Oh, Pak Malin. Pak Malin, kita tanya-tanya sedikit ya. Boleh dong pak cerita sedikit, gimana sih sistem terbentuknya Pogdarwis di sini? Sistem awalnya kita tertarik dengan jalur sebelah. Kebetulan anak kita yang nomor dua, dia pendaki juga kan. Lantaran tanggal 17, 3 tahun yang lewat, kan jalur sebelah rame. Jalur kita belum buka kan. Jadi itulah dibentuklah suatu tim, dikumpulkan pemuda di sini untuk membentuk Pogdarwis jalur pendakian Pia Buki Bule. Sudah berapa lama ya pak terbentuknya? Sudah satu setengah tahun ya pak. Oh, satu setengah tahun sudah cukup lama juga ya. Lalu pak, kalau misalnya untuk Pogdarwisnya sendiri nih, ini apakah dari swadaya masyarakat aja atau memang ada dari pemerintah, dibentuk dari pemerintah? Sampai saat ini, bu, ini masih swadaya kelompok, bu. Oh, masih di sini ya? Kelompok, bu. Jadi ini bangunan kan sudah dibikin pos 1, pos 2, dan MCK sederhana kan. Itu adalah sedikit bantuan dari komunitas-komunitas kan. Cuman itu yang kalau dari pemerintah belum ada. Oh, oke. Belum ada ya. Tadi kan bapak ada sebut komunitas ya? Komunitas yang bantu itu komunitas apa ya pak ya? Komunitas Nyeoporti Riau, sama Nyeoporti Sumbar. Oh, berarti yang pencinta alam dan gunung ya? Ya, penaki juga tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah dengar ya, gimana secara pembentukannya terus sudah terbentuk berapa lama. Dan sejauh ini, pesan dan kesan saya itu cukup rapi ya. Di sini itu, itu cuma satu pintu. Jadi daftar dan pesan ojeknya itu satu pintu. Jadi rapi gitu, tersusun rapi gitu ya. Dan karena satu pintu itu, maka pasti tidak ada pembeli sama sekali. Oke pak, pertanyaan terakhir ya pak. Kira-kira harapannya untuk Pogdarwis ini apa ya? Harapan ke depannya, minta kami ya bu. Supaya pemerintah sekitar memperhatikan jalur kami lah. Dan lebih maju ke depannya gitu. Nah, kalau untuk informasi bu, kalau orang yang belum tahu jalur kami, kami sudah punya IG kan. Talang pihak bukit boleh, juga sudah masuk Youtube gitu. Oh, oke. Ternyata ada Instagramnya, talang pihak bule. Dan ada Youtubenya juga, nama Youtubenya? Ya, itu juga lah. Oh, sama. Nah, lalu pak, kalau misalnya ada teman-teman yang mau ke sini, kira-kira bisa menghubungi siapa? Bisa, saya sendiri sama Alian Daniel Wakil Ketua. Di IG-nya sudah ada nomor 2 sih. Berarti ada nomor kontaknya langsung di IG teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ke IG, kontak bapak-bapak ini. Lalu teman-teman bisa langsung datang ke sini, proses registrasi dan teman-teman bisa langsung naik ke atas. Oke, terima kasih banyak ya bapak atas informasinya. Terima kasih juga atas blog Darwish-nya. Semuanya berjalan dengan baik dari awal tadi kami datang, sampai pulang kami kembali turun dari gunung. Terima kasih ya pak. Insya Allah sampai itu, selamat sampai tujuan. Amin. Jangan lalu! Oke, so demikianlah pertualangan FONI tanpa saya hari ini. Mendaki Gunung Talang dan so far baik dengan Pak Darwish-nya, kelompok sadar wisatanya, dari masyarakat di sini juga sangat welcome, sangat rapi administrasi segala macamnya. Dan untuk jalurnya juga termasuk safe ya? Safe. Soalnya udah banyak dia kasih trail pegangan gitu loh. Iya, iya, iya. Safety-safety gitu. Oke lah, kalau begitu, sekian dulu. Sekian dulu video kita kali ini. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya masih di Ece Ece TV. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax